Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, pada tahun 2021 mendatang, DPRD Kalsela mewacarakan kunjungan kerja keluar daerah akan dikurangi dan akan memperbaikannya kunjungan kerja ke dalam daerah. DPRD Kalsela mewacanakan pada tahun 2021 mendatang akan lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke dalam daerah dibandingkan kunjungan kerja keluar daerah. Wacana tersebut sudah mulai dibahas dalam rapat rencana kerja DPRD Kalsela bersama pimpinan DPRD, Komisi, Praksi, dan Alat Kelengkapan Dewan bersama Sekretaris DPRD. Hal tersebut seperti disampaikan Bakil Ketua DPRD Kalsel, Mohamad Sarifuddin di gedung rumah banjar. Rencana pengurangan ke luar daerah, balik ke kunjungan ke dalam daerah. Ini hanya rencana, belum final. Yang dibahas ini hanya rencana, finalnya belum 2021. Tapi kalau yang 2020 karena rencanya sudah dibahas oleh kawan-kawan semua, ya masih tetap sesuai yang ada. Keinginan kawan-kawan amatnya DPRD, dia ingin lebih dekat ke konsekuen. Nah makanya ingin merubah pola di 2021 itu ke dalamnya itu lebih dioptimalkan. Karena kan kembali ke daftar masing-masing. Meski hasil pembahasan sementara, rencana kerja yang memuat program kerja DPRD Kalsel 2021 masih sama dengan tahun 2020 ini. Namun ada beberapa program kerja yang berpotensi berubah, salah satunya kunjungan kerja anggota DPRD Kalsel. Langkah perubahan di salah satu program kerja itu karena penyesuaian terhadap Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Selain itu untuk memperkuat pengawasan, monitoring, serta evaluasi dari implementasi produk hukum dan kinerja dewan. Mahyuni, Banjar TV